Hai ulat kucing atau puscatepillar adalah ulat dari keluarga Megalopigidae dalam Ordo Lepidoptera dan genus Megalopits ulat yang bisa jadi merupakan salah satu ulat paling cantik di dunia ini ternyata menyimpan rahasia kehidupan yang layak untuk diulas dalam video ini Omsun akan mengulas secara lengkap rahasia dan fakta-fakta menarik tentang ulat kucing ulat kucing atau puscatepillar mempunyai nama ilmiah Megalopits overkularis ulat ini sesungguhnya adalah fase larva dari ngengat flanel atau Jordan flanel moth nama ilmiah Megalopits overkularis berasal dari gabungan dua kata yaitu Megalopits yang artinya bagian bawah yang besar dan kata dalam bahasa latin overkularis yang artinya penutup nama ini mengacu pada bentuk dewasanya yang menyerupai buah bir dan cara ngengat ulat kucing keluar dari kepompongnya yang seolah-olah melepas penutup sementara itu dinamakan ulat kucing karena merujuk pada fase ulatnya yang mempunyai rambut-rambut lebat layaknya rambut kucing selain itu ulat kucing juga dikenal dengan sebutan lainnya yaitu ulat siput berbulu hal ini tentunya merujuk pada gerakan ulat kucing yang lambat seperti halnya gerakan siput merujuk pada informasi yang termuat dalam laman itu zanimals.com ulat kucing merupakan ulat yang berbisa secara fisik ulat kucing terlihat berambut tebal yang sepertinya lembut dan halus akan tetapi sesungguhnya rambut-rambut ulat ini sama sekali tidak lembut dan bahkan mengandung bisa yang ketika tersentuh dapat menyebabkan gatal dan alergi parah dalam beberapa kasus racun atau bisa dari rambut-rambut ulat kucing bahkan dapat menyebabkan kondisi medis serius seperti nyeri dada hebat mual kesulitan bernapas dan keram otot yang tentunya memerlukan pertolongan dokter racun atau bisa ulat kucing terdapat di folikel rambut sehingga meskipun bulunya tampak tersingkir racunnya mungkin tetap menempel di kulit dan menimbulkan reaksi meskipun termasuk ulat berbahaya karena bisanya ulat kucing bersifat tidak agresif dan bahkan tidak bisa bergerak cepat sehingga kita cukup mudah menghindar dari bahaya ulat yang satu ini umumnya ulat kucing berisirahat dibawah daun pada siang hari dan aktif pada malam hari secara fisik ulat kucing umumnya tampak berambut halus dan berwarna abu-abu atau coklat ulat ini beberapa diantaranya juga memiliki tanda hitam putih di tubuhnya dan beberapa individu lainnya memiliki garis oranye atau kuning di sepanjang tubuhnya ulat kucing dewasa rata-rata memiliki panjang tubuh sekitar satu inci atau 2,54 cm dan bobot kurang dari satu ons ulat kucing kucing betina cenderung sedikit lebih besar daripada jantan seperti ulat pada umumnya ulat ngengat flanel tidak memiliki antena dan tubuhnya terbagi ke dalam beberapa segmen yaitu kepala dada dan beberapa segmen perut atau segmen abdominal ulat kucing banyak ditemukan di seluruh Amerika Serikat bagian Tenggara dari Carolina hingga Gulf Coast dan Meksiko ulat ini paling sering ditemukan di kawasan hutan kebun dan lingkungan permukiman warga ulat kucing sangat umum ditemukan pada pohon-pohon di hutan ok hikori dan hutan pinus Larva ngengat flanel merupakan herbivora yang memakan berbagai daun beberapa tumbuhan seperti daun ok apel dan plam habitat ulat ini seringkali juga berupa area semak belukan tidak jarang ulat jenis ini juga ditemukan di wilayah perkotaan yang menempati tanaman-tanaman kecil berdaun lebar di taman-taman kota ulat kucing merupakan pemakan oportunistik yang cenderung makan dalam kelompok sehingga dalam populasi yang besar ulat ini seringkali dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada daun-daun tanaman tidak jarang ulat kucing menjadi hama bagi tanaman-tanaman pertanian seperti kapas kacang tanah dan jagung sehingga dapat menyebabkan berkurangnya hasil panen meskipun dapat menjadi hama dan berbahaya bagi manusia kabar baiknya ulat kucing memiliki predator alami yang beragam beberapa spesies burung terutama burung kicau dan mamalia seperti rakun oposum dan sikung merupakan hewan-hewan yang biasanya memburu dan memakan ulat kucing selain itu spesies tawon tertentu semut dan laba-laba termasuk predator alami ulat kucing dengan demikian keberadaan predator-predator ini tentunya turut membantu mengendalikan populasi ulat kucing sehingga mencegah terjadinya kelebihan populasi akan tetapi faktanya berkurangnya populasi ulat kucing umumnya lebih disebabkan akibat paparan ulat ini dengan pesticida atau herbicida yang digunakan dalam kegiatan pertanian selain itu perubahan iklim kerusakan habitat dan deforestasi juga mengancam keberlanjutan kehidupan ulat kucing seperti disebutkan sebelumnya bahwa ulat kucing merupakan fase larva dari ngengat flanel sehingga ulat ini sesungguhnya hanyalah salah satu hewan yang menjadi bagian dari metamorfosis sempurna ngengat flanel yang terdiri atas empat fase siklus kehidupan yaitu telur larva atau ulat upa atau kepompong dan ngengat telur-telur ngengat ulat kucing diletakkan berkelompok pada dedaunan pohon dan semak belukar yang menjadi habitat hidup ulat ini telur-telur tersebut menetas menjadi larva atau ulat dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari tahap larva atau ulat berlangsung selama 4-6 minggu dan selama itu ulat kucing berganti kulit beberapa kali pada tahapan selanjutnya ulat kucing berubah menjadi kepompong yang berlangsung dari 2 hingga 3 minggu setelah itu kepompong ulat kucing mengalami transformasi menjadi serangga berupa ngengat flanel dengan struktur tubuh lengkap tengah ulat kucing atau ngengat flanel aktif selama sekitar 1 minggu selama waktu itu serangga ini kawin dan bertelur untuk memulai siklus hidupnya kembali demikianlah ulasan singkat tentang spesies ulat unik dan berbahaya yang bernama ulat kucing nantikan video-video tentang hewan-hewan unik lainnya hanya di channel Om Sun TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati